Lalu sebenarnya bagaimana aturan menjelaskan bukti meringankan di persidangan? Kita tanyakan ke Heri Firmansyah, pakar hukum pidana Universitas Tarungan Negara terkait mekanisme menghadirkan bukti meringankan ini. Selamat sore, Mas Heri. Sorry, Mas. Mas Heri, tadi di persidangan ada perdebatan antara hakim dan juga penasihat hukum Putri Candrawati dan juga Ferdi Sambu terkait dengan penjelasan barang bukti yang dimeringankan, yang dibawa oleh tim penasihat hukum di persidangan. Sebenarnya mekanismenya seperti apa untuk menghadirkan barang bukti yang meringankan di persidangan ini dan penjelasannya? Ya, terima kasih, Mas. Bahwa semua ini kan tentunya harus mengacu pada ketentuan hukum acara pidana ya. Ketentuan hukum acara pidana itu mengatur hal-hal yang sifatnya juga termasuk dalam hal ini pembuktian atau proses membuktikan. Nah, alurnya biasanya sudah jelas itu. Bagian pertama pasti diberikan ke jaksa penuntut umum dan seterusnya akan berurutan ke penasihat hukum sampai kepada proses pembuktian tadi ya. Nah, persoalannya apakah ini bukti benar-benar baru, tidak pernah disinggung, yang jumlahnya 35 tadi? Karena kalau seandainya ini bukti yang lama, yang sudah harusnya dibunyikan dari awal, menurut saya pertentangan atau perdebatannya bisa diminimalisir. Nah, ini yang tadi saya belum clear benar, apakah ini bukti yang benar-benar baru tadi ya, dari proses awal tidak pernah dibunyikan. Karena kalau berkaitan dengan foto tadi juga saya melihatnya belum pernah itu sepertinya disinggung di proses-proses awal. Biasanya kita kalau berkaitan itu bukan hanya menyimpan bagian yang penting itu di akhir, tanpa ada narasi yang kita bicarakan sebelumnya. Biasanya begitu kalau orang ingin membuktikannya. Jadi jalinan ceritanya jadi utuh, tidak terpotong-potong, tidak lompat-lompat dia. Nah, mungkin saja dalam hal ini, majelis hakim tadi ada penilaian yang agak janggal ya, buktinya kan jumlahnya bukan hanya satu mas. Jadi kadang kita harus memahami juga bahwa dalam kerja-kerja penegakan hukum, proses penegakan hukum, ini juga harus memahami juga kerja dari tiap, katakanlah elemen dalam hal ini ya. Salah satunya adalah hakim misalnya. Kita juga harus mengerti bahwa hakim juga harus punya waktu untuk nilai. Jadi tidak langsung sekonyok-konyok disajikan dengan jumlah. Itu tadi alasan yang disampaikan hakim, penjelasan bukti ini disampaikan pada saat Play Doi saja. Mas Heri, kalau bukti yang meringankan tadi dihadirkan terkait dengan foto, video, lebih kurang 35 foto dan video yang dihadirkan, seberapa kuat sebenarnya bukti foto, video ini untuk menjadi pertimbangan hakim? Ya, begini Mas, pertanyaannya menarik. Jadi begini, bahwa dalam hal bukti itu bukan masalah banyak-banyakan, bukan masalah kuantitas, bukan masalah jumlah, tapi lebih kepada masalah kualitinya, kualitas dari pembuktian itu. Adakah apa yang disampaikan itu berkaitan langsung dengan tindak pidana yang sedang dipersidangkan sekarang? Kalau seandainya ini, katakanlah foto yang hanya bicara tentang cerita kegiatan seseorang yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana, menurut saya tidak ada nilai yang mau seribu bukti pun akan diabaikan oleh hakim. Tapi kalau ini ada nilai pembuktian dalam hal, ada relevansinya, ada nilai kelogisannya, mungkin ini akan jadi bahan pertimbangan hakim. Tidak usah 35, 3 saja cukup untuk mewakili hal itu. Sehingga tadi kan ada penjelasan hakim, silakan itu disampaikan di plenoy. Saya rasa narasi ini memang bisa jadi mendapat pertentangan dari posa hukum yang tadi kan statementnya, kok nggak diberi kesempatan yang sama dengan jaksa penuntut umum. Saya rasa dalam persidangan ini semua sudah diberikan hal yang sama. Bahkan kalaupun keberatan itu harusnya disampaikan di awal. Bukan ketika persidangan ini sudah sampai ke babak akhir di pembuktian. Ini menurut saya penting juga untuk kita kalau menyampaikan sesuatu yang dilogikakan itu yang benar. Apakah dari awal ini dinarasikan seperti itu atau di ujung-ujung ini seakan diberikan kesan bahwa tidak fairness. Mas Eri, terkait dengan bukti yang disampaikan, foto dan video yang menunjukkan kedekatan Sambo, Putri dan juga Ajudan termasuk Yosua. Ini apakah bisa jadi pertimbangan sebenarnya oleh hakim untuk meringankan hukuman Ferdi Sambo dan terdakwa lain? Menurut saya tidak sesimplifikasi itu, tidak sesimple itu ya. Untuk kemudian menunjukkan bahwa dengan satu cuplikan foto, kemudian itu mengatakan bahwa tidak ada tindak pidana yang terjadi. Yang penting itu sebenarnya pada saat hari H. Ada nggak bukti-bukti video itu yang kita butuhkan sebenarnya kan CCTV yang sampai sekarang itu hilang entah kemana kan? Dihilangkan atau dimusnahkan. Itu yang harusnya penting untuk ditampilkan menurut saya. Jadi kekuatan pembuktiannya sempurna. Kekuatan pembuktian sempurna itu apa? Berarti tidak bisa ditolak lagi, tidak bisa disangka lagi. Tapi kalau seandainya Mas saya sodorkan dengan hal tadi, saya jadi kuasa hukum, kemudian ingin membuktikan terjadinya tindak pidana kah? Atau ingin meringankan, Mas sebagai seorang hakim juga kan? Apa ini kaitannya gitu? Apa hubungannya narasi ini, yang dibangun ini dengan kemudian tindak pidananya? Saya rasa jauh sekali kalau kamu ditarik, itu ya mungkin bisa layer keempatnya baru ketemu. Narasi itu dimunculkan gitu. Jadi menurut saya begini, dalam pembuktian sekali lagi bukan masalah kuantitas, tapi masalah kualitas. Dan yang harus yang dicari itu adalah bukti yang benar-benar memang tidak bisa disangka lagi. Dan yang ingin ditolak itu kan adalah bahwa misalnya kliennya mengatakan dia tidak membunuh. Nah buktikan, misalnya pada saat kejadian Pak Efes itu di TKP yang mana, di tempat mata. Kemudian si yang bersangkutan sekarang berkumpul dengan para ajudan. Nah ini kan jelas, berarti narasinya clear bahwa Pak Efes tidak disitu. Tapi kalau tidak, menurut saya ini jadi sia-sia. Oke, Mas Heri. Tadi juga ada pernyataan dari penasihat hukum Putri Candrawati, Febridiansyah, yang mengatakan hakim tidak fair kalau tidak memberikan kesempatan kepada tim penasihat hukum untuk menjelaskan bukti-bukti ini. Sebenarnya bagaimana sih jatah untuk penasihat hukum ini terkait dengan bukti yang meringankan ini sebenarnya? Ya sekali lagi tadi ya, kalau kita mengikuti jalur ceritanya kan, alur cerita dari persidangan ini kan sebenarnya ada momen di mana katakanlah dibuka kasusnya, kemudian ditutup sidangnya gitu ya. Buka sidang, tutup sidang. Nah, kalau memang seandainya ada keinginan untuk menyampaikan hal ini, harusnya kan tadi saya katakan, dibunyikan di awal. Nah, tadi yang saya belum clear benar, apakah alam bukti ini benar-benar baru atau enggak? Barang-barang bukti yang di bawah ini benar-benar baru atau tidak? Kalau benar-benar baru, di mana-mana tetap harus izin dulu, Mas ke Majelis Hakim yang Mulia. Nanti kan pasti ditanya, mengapa enggak disampaikan dari awal? Karena kan harus tahu juga asbamun muzul ini barang bukti ini kan? Nah, tadi kita bicara tidak sekonyong-konyong, tidak ujuk-ujuk barang bukti ini kemudian dihadirkan. Harus tahu dapatnya dari mana, gitu ya. Karena bicara barang bukti itu bicara tentang cara memperolehnya, mengumpulkan, menyajikan. Baru kemudian nanti akan dinilai Hakim. Jadi kalau syarat itu saja tidak terpenuhi atau ada perdebatan di sekolah itu, formalnya belum bisa kemudian dipenuhi. Termasuk kualitasnya tentu saja ya, kalau kualitasnya tinggi tentu Hakim akan sangat bersemangat ataupun sangat tertarik untuk melihat bukti-bukti itu ya, Mas Heri. Terima kasih. Mas Heri Firmansyah, sudah bergabung di Kompas Petang hari ini, Pakar Hukum Pidana Universitas Tarumah Negara. Terima kasih. Terima kasih.